Intro Intro Tunggu 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 Yang bulbul Hah? Tunggu Jadi sisera yang ngambil uang yang positai Buang angatan banget Buang angatan banget Bukan Bukan lah yang bulbul yang ngambil bukan Bukan Pak Ustadz Bukan Aduh ini saya jadi bingung nih sebetulnya itu uang kemana sih Kalo bingung ini jadi pusing saya jadi keliangan Pak Ustadz Aduh Pak Ustadz Aduh Pak Ustadz saya ga bisa njelasin sekarang Tunggu 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 Buah kemana Pak Siti Buah Siti Gimana sih? Saya juga ga tau Ustadzah Iya iya kayaknya disini nih Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan kasih ada Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Alhamdulillah Ternyata uang belanja satu bulan buat pesantren masih aman Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah 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 Salah Gimana ilangnya Eh malah enak yang akan mau makan kue Bukan Pak Ustadz Ini bukan kue Ini nih 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 Ini uangnya masih ada Alhamdulillah 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 Ya Allah Ya Allah Saya cuma lupa naronya Alhamdulillah Alhamdulillah Inilah bahayanya kalo kita bersukuzon kepada orang Menuduh orang lain tanpa adanya tabayun dulu Bisa-bisa kan jadi merugikan orang lain, Po Siti ya Iya, Ustaz Kasian juga berarti Sobri nih, Indra sama Lukman Berarti tuduh juri ya Ustaz sih, marah-marah aja Saya kan ngikutin peraturan aja, Ustazah Ya Allah, Teng Ya Allah, Teng Maafin Po Siti ya, Cobli Po Siti gak tau bakal jadi begini Bo Sobri empo tuduh yang nyuri Ya masuk sih, Po Siti Sobri yang ganteng, yang keren, yang kece kayak gini Bisa dituduh nyuri ya enggak Maafin empo ya, Tong ya Iya, Mak Tuh, ya Tuh, jangan nangis Saya tuh cuma mau bilang Kalau saya tuh mau maafin Ustaz Ustaz Berarti kita gak jadi di hukum dong Gak bisa begitu Sobri Biar bagaimanapun Kalian ini harus tetap menerima hukuman Sebab apa? Sebab kalian sudah keluar dari pesantren dan tabzir Apa itu? Yaitu Berfoya-foya Jajan dan menghabiskan uang kalian Yang sebenarnya sebagai orang muslim Tidak baik untuk melakukan itu Gui lalah Ih, wow Eh, itu punya Ustaz ah Itu juga punya saya Ulalanya punya Ustaz, ulalanya Ma Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Musa Karena dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 26 Dikatakan bahwa Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya Seperti orang yang tidak mampu Orang yang sedang dalam perjalanan Dan janganlah kalian menghambur-hamburkan hartamu secara boros Ya Fahim tuh? Fahim Fahim Nah, Sebrie Kita kan udah kayak keluargaan banget nih Nah, kamu pasti masih ada uang sisa kan? Traktir deh Traktir Iya, traktir Traktir Iya, traktir Dia masih ada Sama uangnya Tadam 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 Waktunya tahan cuti Eh, bangun 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 Aduh, Sun nih Sun bangun Sun Nih, apaan sih ya? Ah, tuh Tuh Tidak Tadam Tadam Tidak satu lagi eh Oh kalau nggak bangun dihukum mau dihukum apa mau bangun dibangunin aja sudah bangunin cepetnya enggak satu lagi nih kalau munka terhajurkan banyak resiko ini bangunin anak katu nih ayo ayo gimana ini belum bangun Aduh dua kali kesambit kepala Ustadz ya kenapa sih Tentang gitu ya saya mimpi buruk Ustadz saya mimpi kalau Ustadz itu ninggalin kun anta selama-lamanya apaan 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 itu kenapa itu enggak maksudnya asin kayak ganteng gitu loh kan ya ini cuma mimpi makanya ya sebelum tidur baca doa bangun tidur baca doa coba gimana doa bangun tidur Tuh kelihatan kan jangan dibaca makanya nggak begitu afal baca terus ya kalau begitu ya Fahim Tum sekarang cepet-cepet siap-siap kita mau sholat hajud ya Oh eh Indra tepas kita ngapain sih bawa kelereng subuh-subuh emang kita mau main kelereng apa subuh-subuh kalau mau main main kelereng tuh siang sore itu malamah sungguh nyambelin ya Allah Lukman yang mau main kelereng siapa sih ya orang kita ini mengerjain si Sobri eh eh kamu yakin kalau Ustadz Musa nggak tidur di dalem iya nggak mungkin Indra Lukman nggak mungkin Ustadz Musa nggak mungkin tidur di kamar Ustadz Musa itu cuma geretak doang biar kita itu nggak bikin onar di kamar gitu doang ya udah sekarang mana kumpulin ya ben ben kelereng ya Iya Iya Oh bentar ya ah ah ini satu kelamaan langsung pasti pasti juga pasti juga Jatuh eh Dokman, mumput. Oke, yuk. Ayo, mah. Aduh! Aduh! Eh, ini siapa yang taruh-taruh kelereng di bawah sini? Siapa? Aduh, Sombri. Tuh kan, Sombri. Ada posan musa. Ah! Uuuuh, sakit semua badannya. Kalau nggak bisa dibilangin, kalau sukanya usil, ngejain orang kayak gini terus, mending Ustadz pergi aja di pondok pesantren ini. Tapi... Ustadz, 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 ngapain Udur di sini? Lagi main kelereng. Acak-acak dong, Ustadz. Ayo, ayo, Ustadz. Main kelereng, main kelereng. Lagi berenang! Berenang dalam masalah! Ehm, kenanya nggak liat nih? Jatuh nih, kere-kere. Kere-kere kelereng ini. Ustadz, Ustadz. Lumayan buat main juga, Ustadz. Diam! Ustadz! Ustadz! Ustadz. 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 Terima kasih.